Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya yang berjudul Jetbird Patrol dengan Sistem Autopilot dan Face Recognition Selanjutnya adalah misi robot Jadi misi untuk Jetbird Patrol ini adalah mengelilingi suatu wilayah atau ruangan dengan menggunakan sistem autopilot dan apabila ada seseorang pada ruangan atau wilayah tersebut yang wajahnya tidak terdapat pada database atau tidak dikenali maka Jetbird akan mengirimkan sinyal kepada komputer ataupun handphone yang terhubung dengannya Sinyal tersebut berupa teks unknown yang akan muncul pada layar monitor dan apabila wajah seseorang dikenali maka akan muncul teks nama orang tersebut pada layar monitor Itu dilakukan dengan menggunakan sistem Face Recognition dan Face Tracking Terdapat tiga rumusan masalah pada proyek ini Yang pertama, apakah robot Yahboom Jetboy AI ini dapat men-tracking wajah seseorang secara akurat Yang kedua, apakah robot Yahboom Jetboy AI ini dapat mengenali wajah seseorang yang sudah terdapat pada database Yang ketiga, apakah robot Yahboom Jetboy AI ini dapat mengkolaborasikan antara Face Reactionation dengan autopilot Nah, semua rumusan masalah ini akan terjawab pada bagian analisa data Jadi, robot Yahboom AI ini termasuk high level control High level control ini adalah kontrol yang bekerja berdasarkan data-data sensor yang merupakan informasi tentang lingkungan di mana robot itu bekerja Nah, untuk proyek ini data-data tersebut berupa karakteristik wajah seseorang Setiap orang akan memiliki ukuran wajah yang berdua beda Dan data-data tersebut diambil dengan bantuan kamera yang telah terhubung kepada PC robot Nah, pada proyek ini menggunakan high level control berbasis behavior based Dan hal ini dikarenakan robot bekerja pada lingkungan yang dinamis Jadi, pada proyek ini robot secara otomatis akan men-tracking wajah seseorang yang dilihatnya Lalu setelah di-tracking, robot akan mencoba mengenalinya Lalu setelah itu, robot akan mengirimkan sinyal kepada user Jadi, sederhananya, behavior based adalah aksi yang dilakukan robot ketika menyumpai suatu permasalahan Berikut ini merupakan blok behavior based control untuk sistem robot ini Blok tersebut biasa disebut dengan arsitektur subsumption Terdapat 4 behavior pada robot ini diantaranya Robot mengenali wajah, robot men-tracking wajah, robot berhenti, dan robot berjalan secara autonomous Behavior-behavior tersebut dihubungkan dengan subsumption S1, S2, dan S3 Nampak pada gambar di atas, susunan node subsumption S1 sampai dengan S3 Memberikan efek terhadap prioritas behavior yang harus difungsikan Pada robot ini, robot men-tracking wajah merupakan prioritas tertinggi Jika robot tidak mendeteksi wajah seseorang, S1 akan memutus hubungan panah dari atas Dan jika robot berjalan secara autonomous dan mendeteksi wajah seseorang Maka S1 akan melakukan switching dengan memutus panah dari kiri dan menyambung panah dari S2 Kemudian robot akan berhenti dan men-tracking wajah tersebut Dan jika wajah tersebut tidak terdapat dalam database Maka S3 akan memutus hubungan panah dari atas Sebaliknya, jika data wajah tersebut terdapat dalam database Maka S3 akan menyambung panah dari atas dan samping Berikut ini adalah block diagram dan flowchart dari sistem robot ini Face recognition merupakan sesuatu teknologi yang mampu mencocokkan wajah seseorang terhadap database Sehingga sistem dapat mengenalinya Teknologi ini telah banyak digunakan melalui dari sistem keamanan CCTV, smartphone, hingga robotik Sistem face recognition berupaya mengidentifikasi wajah seseorang Yang dimana memiliki bentuk 3 dimensi dan perubahan penampilan sesuai dengan pencahayaan dan ekspresi wajah Berdasarkan gambar 2 dimensinya Dalam mengidentifikasi wajah dilakukan 4 tahap dalam face recognition Langkah pertama yaitu melakukan segmentasi wajah dari latar belakang atau background Langkah kedua yaitu gambar wajah yang tersegmentasi diselaraskan untuk memperhitungkan paso wajah, ukuran gambar, dan properti fotografis Seperti illumination, gray scale Tujuan dari proses penyelarasan ini adalah untuk memungkinkan lokalisasi fitur wajah yang akurat pada langkah ketiga Yaitu ekstraksi fitur wajah Fitur-fitur seperti mata, hidung, dan mulut ditunjukkan dengan tepat dan diukur pada gambar untuk mewakili wajah Vektor-fitur wajah yang telah ditetapkan kemudian pada langkah keempat dicocokkan dengan database wajah Terdapat 4 bagian realisasi pada program ini Yang pertama adalah merakit robot gabung Jetpoint AI Yang kedua yaitu mengisi beberapa library Python yang dibutuhkan Seperti misalnya library face recognition Sehingga dengan library tersebut dapat lebih mudah memprogram robot Karena hanya membangun fungsi-fungsi yang terdapat dalam library tersebut Sehingga pengprograman pada robot ini menjadi lebih efisien dan menjadi lebih rapi Dan yang ketiga adalah membuat program robot Nah, pembuatan program robot ini terdiri dari 3 bagian utama Yang pertama adalah program untuk autopilot Yang kedua adalah program untuk mengering wajah Dan yang ketiga adalah program untuk mengering wajah Atau face recognition Nah, program tersebut lalu digabungkan dengan program autopilot Yang di-execusi terlebih dahulu Dan selanjutnya adalah face tracking Serta yang terakhir adalah face recognition Nah, program tersebut akan terus berulang kembali dari langkah pertama Selanjutnya adalah pengambilan data atau karakteristik wajah seseorang Nah, ini adalah contoh pengambilan data wajah saya Bisa dilihat bahwa terdapat beberapa nilai yang mengindikasikan karakteristik dari wajah saya Nah, dari nilai-nilai tersebut saya tentukan range terendah hingga range tertinggi Untuk mengindikasikan bahwa nilai tersebut adalah wajah saya Dan setelah itu, range nilai tersebut dimasukkan ke dalam program yang telah dibuat tadi Sehingga robot dapat mengenalinya Inilah uji coba dari proyek ini Robot akan berperatroli dan ketika terdeteksi wajah seseorang Robot tersebut akan berhenti dan men-tracking wajah orang tersebut Setelah men-tracking wajah orang tersebut Selanjutnya robot akan melakukan proses pengenalan apakah wajah tersebut dikenali Kalau iya, maka robot akan mengirimkan teks nama orang tersebut pada layar monitor Jika tidak dikenali, maka robot akan mengirimkan teks unknown pada layar monitor Berikut ini adalah hasil yang didapatkan Robot memerlukan waktu untuk mengenali wajah saya Sehingga pada hasil awal, robot mengirimkan teks unknown Dan setelah beberapa saat, robot mengenali wajah saya Dan mengirimkan teks even Setelah itu, saya sengaja pergi dari daerah jangkauan kamera Dan robot akan berjalan atau berpatroli kembali Berikut ini merupakan contoh ketika wajah seseorang tidak terdapat dalam database Maka sistem akan memberikan sinyal unknown kepada user Berikut ini adalah bagian analisa Yang pertama adalah, dari hasil yang telah didapatkan Melalui beberapa uji coba, robot ini mampu men-tracking wajah seseorang Walaupun seringkali terjadi error Misalnya robot men-tracking suatu objek yang bukan wajah Nah, ini adalah contohnya Di mana robot men-tracking yang bukan wajah seseorang Yang kedua adalah, mengenalan wajah atau face recognition Pada robot ini membutuhkan waktu yang lumayan lama Untuk mengenali wajah seseorang yang sebelumnya telah dimasukkan di dalam database Nah, hal ini dibuktikan dari uji coba yang telah ditunjukkan sebelumnya Lalu yang terakhir ialah, sistem auto-pallet pada robot ini tidak diberhasil dijalankan Karena robot memerlukan waktu yang cukup lama dalam memproses program Bila dikolaborasikan dengan sistem face recognition Sehingga tidak efisien dan dengan sistem auto-pallet ini Kemungkinan dapat terjadi collision terhadap program face recognition Sehingga saya memutuskan untuk mengganti auto-pallet dengan metode poin-toin Yang di mana robot bergerak ketujuan sesuai perintah yang diberikan Demikianlah presentasi proyek ini Apabila ada kesalahan kata, saya maaf Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih